Sedikit memapatkan mengenai, sedikit berdiskusi juga mengenai pengelolaan limbah, baik di fasiankes ataupun juga untuk penjagaan di rumah. Nah ini untuk mengingatkan kita kembali di mana sebenarnya posisi air sanitasi kemudian dan higiene serta pengelolaan limbah di suatu building blocks yang kita namakan dimensi kualitas pelayanan. Jadi sangat penting sekali komponen air sanitasi dan hygiene, jadi termasuk juga untuk pengelolaan limbah medis dan limbah domestik dari rumah sakit itu dalam meningkatkan atau dalam untuk mencapai dimensi kualitas pelayanan yang sangat tepat waktu, efisiensi, kemudian berkeadilan, terintegrasi, efektif, aman, dan people center. Ini prinsip proses pengelolaan limbah yang tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Dr. Imran, yaitu pada dasarnya kita harus melihat dari hulu ke hilir, bagaimana kita dapat meminimalkan limbah, kemudian kita memisahkan, kemudian bagaimana transporting, pengambilan, transporting, dan penyimpanan, dan bagaimana menangani di titik akhir dan juga pembuangannya. Dan ini bukan hanya responsibility atau tanggung jawab dari satu pihak, tetapi dari hulu sampai hilir itu berperan penting untuk meminimalkan resiko pada pengelolaan limbah, baik itu limbah di rumah tangga ataupun limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalam kondisi normal ini ya Bapak dan Ibu, kita melihat bahwa komposisi limbah di fasilitas pelayanan kesehatan itu yang paling besar sampai dengan 90 persen itu sebenarnya tidak berbahaya. Itu kita bisa melihat dari limbah rumah tangga seperti makanan, kemudian karton, kertas, dan lain-lain. Hanya 10 sampai 25 adalah limbah dikategorikan menjadi limbah berbahaya dan dapat menyebabkan resiko kerusakan lingkungan dan juga kesehatan. Nah, tadi juga disebutkan oleh Ibu Lina bahwa terjadi lonjakan kuantitas atau volume dari limbah infeksius dikarenakan COVID-19 orang dengan pengawasan, kemudian PDP juga meningkat. Nah, ini juga kita harus menyinggapi dan membuat suatu action plan untuk pengolahan limbah baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di self-isolation atau di home settings. Perlu kita ketahui tidak hanya pengolahan limbah, air, dan sanitasi juga higienis itu tidak hanya ada di masyarakat dan fasilitas tetapi juga tempat-tempat umum lainnya. Tadi kita ada diskusi mengenai bagaimana kita mengelola limbah masker misalnya atau limbah infeksius orang yang sudah terconfirm atau suspect di home setting. Tapi kita juga banyak, sebenarnya banyak celah, banyak pocket di sini. Bagaimana dengan pasar? Karena kita tidak memperlakukan penutupan tempat-tempat umum seperti di tempat-tempat pasar, kemudian terminal, kemudian di sekolah. Mungkin ada sekolah yang masih buka ya Ibu ya. Nah, ini kita juga harus memikirkan. Jadi, karena di situ juga titik kumpul dari orang-orang yang berinteraksi seperti di pasar, memang misalnya mereka masih menggunakan masker, nah itu bagaimana juga proses pengolahan limbahnya. Seperti yang kita ketahui, pengolahan limbah, air, dan sanitasi itu kalau kita memberi perhatian yang maksimal itu juga dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit dari COVID-19 ini. Dan di WHO sendiri sudah mengeluarkan dokumentasi atau dokumen-dokumen teknis terkait berbagai topik dan salah satunya adalah mengenai pencegahan pengendalian infeksi, baik itu di fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian di home setting, ataupun di karantina. Khusus untuk mengenai air sanitasi, terima kasih higiene dan pengolahan limbah itu kami terbitkan tanggal 3 Maret, jadi masih termasuk baru dan sudah ditergahkan ke dalam beberapa bahasa dan saat ini posisi juga sebenarnya sedang dalam pengerjaan untuk translation ke bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah ready, kita akan share di website kami. Topik utama dari technical brief ini ada beberapa pada input, jadi termasuk keberadaan virus COVID-19 berdasarkan jurnal-jurnal dan studi yang ada, kemudian pengelolaan air dan sanitasi, bagaimana caranya, kemudian air sanitasi higiene di pasiankes, bagaimana pengolahan limbah cair, kemudian fesis, limbah medis, dan praktek cuci tangan yang paling penting, dan bagaimana untuk pengolahan, apa ya namanya, dokumen teknis untuk dead bodies. Air dan sanitasi, halo Bu Devi, bisa mendengarkan nggak? Jadi mungkin gini, karena waktu kita kan agak terbatas nih Bu Devi, apakah Bu Devi mungkin bisa menyampaikan hal penting yang bisa terkait dengan yang tadi, dengan limbahnya saja, karena kita akan membuka tanya-jawab juga dengan para pendengar nih, yang lain. Oke, oke. Mungkin next, ya, next, next. Ya, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Nah ini, jadi kalau kita membeli dari struktur virus COVID ini, virus yang, virus COVID ini adalah virus yang untuk RNA dengan protein atau lipid yang lemah, sehingga sangat relatif atau rapuh di lingkungan, dan menjadi cepat non-aktif jika dibandingkan dengan virus-virus yang lain. Dan saat ini belum ada bukti bahwa virus COVID ini ditemukan di air minum atau di air limbah. Dan belum ada juga studi yang membuktikan bahwa ada pekerja pengolahan limbah cair yang terinfeksi penyakit pernafasan akut SARS pada tahun 2003. Selain itu, belum ada bukti juga, belum ada studi juga bahwa virus corona manusia ada di permukaan air dan air tanah. Dan ada satu studi memang yang menemukan fragment RNA virus COVID-19 itu dideteksi pada konsentrasi yang sangat tinggi di pasien, namun hanya satu penelitian. Nah, menyingkapi hal tersebut, next, Mbak. Maka penanganan yang sangat penting adalah pertama, kebersihan tangan, dan yang kedua, apabila pasien tidak menggunakan kakus atau tinja yang harus segera dikumpulkan dalam popuk atau piece pot yang bersih, itu harus dibuang dengan hati-hati, harus ditreat dengan hati-hati, ke toilet atau jamban terpisah yang digunakan oleh confirm case. Kalau misalnya ini dilakukan di home setting, sangat berbeda sekali, karena mungkin di dalam suatu rumah mereka hanya mempunyai satu toilet. Nah, sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan proses pembersihan dan sanitasi sesering mungkin. Nah, ini yang pokok-pokok atau protokol yang kami sarankan untuk kasus-kasus COVID yang terkonfirmasi atau terduga di dalam isolasi di rumah sakit. Pertama, tetap mencuci tangan mempunyai sabun, kemudian permukaan yang tersentuh di seluruh area perawatan pasien itu harus dibersihkan dan disanitasi, didisinfeksi secara teratur, sesering mungkin, dan kamar mandi itu setidaknya satu kali sehari itu harus dibersihkan dan didisinfeksi. Kemudian, menggunakan sabun atau deterjen untuk membersihkan disinfektan, mengandung 0,5 sodium hypochloride, dan yang penting adalah menggunakan APD yang tepat. Nah, untuk menanggapi beberapa presentasi yang sebelumnya, pertama adalah pembersihan dan mendisinfeksi permukaan ataupun mengenai limbah infeksius yang ada di masyarakat misalnya. Nah, tadi ada saran dari Ibu Lina, kalau tidak salah ya, mengenai transporter dengan bekerjasama dengan misalnya Gojek atau Grab Online. Nah, saya rasa itu memang sangat inovatif sekali, tetapi yang harus kita perhatikan di sini pertama adalah apakah kita harus memastikan bahwa proses yang dilakukan itu aman, kemudian orang yang mengangkut juga harus terhati, karena kita tahu bahwa sekian banyak driver, apakah semuanya nanti yang akan kita gunakan atau kita kerjasama untuk pengangkutan ini. Nah, itu harus dipikirkan. Kemudian limbah medisnya juga, tadi seperti Ibu Lina bilang, di pool di mana. Nah, kalau kita melihat bahwa ada titik-titik pengolahan atau tipe-tipe pengolahan, WHO itu ada empat pengolahan limbah, yaitu yang on-site, di mana di sini adalah gold standarnya, karena mengurangi kontaminasi dan mengurangi resiko infeksi ke orang lain. Kemudian termasuk dengan transporternya. Kemudian mekanisme kedua adalah regional atau terpusat dengan melakukan kerjasama rumah sakit rujukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah treatment di fasilitas perkotaan, yaitu misalnya dibawa langsung ke TPA oleh mekanisme yang sudah ada. Dan yang keempat adalah partial treatment. Tadi disarankan pertama mungkin rujukan langsung ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai, tetapi kita juga mungkin bisa mengatur bahwa kita harus sharing beban. Jadi tidak semuanya limbah itu dikirimkan ke rumah sakit yang ditunjuk. Tetapi harus ada mekanisme limbah-limbah apa saja yang bisa dikirimkan. Jadi tidak semua limbah. Seperti itu. Kemudian untuk transport dari limbah yang ada di masyarakat, karena kami menganjurkan tetap menggunakan APD, maka kita harus memastikan bahwa orang yang mengambil limbah medis tersebut, itu juga harus dilengkapi dengan APD yang benar. Seperti APD memperlakukan dengan limbah infeksius. Nah, itu bagaimana mekanisme pendistribusiannya itu juga harus dipikirkan. Kemudian dari pemilihan limbah itu sendiri, kita setuju bahwa harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Kalau di Fasian Kes kita memperlakukan tentang yang color coding untuk yang limbah infeksius dengan polybag, nah itu apakah itu akan juga harus diberlakukan kepada masyarakat. Atau hanya simply menandai bahwa ini limbah medis atau limbah infeksius. Sehingga mempermudah teman-teman transportan atau pengangkut untuk memperlakukan itu sebagai limbah infeksius. Sepertinya seperti itu. Mungkin Bang Ben bisa menambahkan. Sudah dokter Ben bilang cukup, Bu. Mungkin kita akan sambil berdiskunyap. Oke. Terima kasih telah menonton!